Jadi untuk pelarian kedua tersangka ini memang berpindah-pindah Pelarian si kembar Rihana Rihani, pelaku penipuan iPhone akhirnya usai sudah Ya, keduanya ditangkap penyidik dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polde Metro Jaya Di apartemen di daerah Gading Serpong, Tanggerang Selatan Selama ini si kembar selalu berpindah-pindah tempat tinggal untuk mengelabui polisi Direkturat Reserse Kriminal Umum Polde Metro Jaya, Kombes Henki Harihandi menyebut Tidak hanya kasus penipuan dan penggelapan, namun tidak menutup kemungkinan Keduanya juga dikenakan pasal tambahan, yakni undang-undang ITE Modus penipuan yang dilakukan si kembar, yaitu dengan skema ponzi dan terkait dengan reseller lainnya Skemanya, setiap reseller bisa mendapatkan potongan harga hingga 500 ribu rupiah per unit Korban diharuskan membayar penuh dengan barang yang dipesan, dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan Kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema ponzi ya Dari reseller-reseller, range kerugian antara 200 sampai 800 Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini Satu produk yang ditawarkan itu Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai Apa namanya, bujuk rayu Akal musrihat Rangkaian perkataan-perkataan bohong Sehingga memberikan suatu barang Terkait dengan kasus yang mencerah Trihana-Rihani PPATK pun mengungkap adanya mutasi rekening dengan jumlah yang fantastis Mencapai 86 miliar rupiah Saat ini, PPATK telah memblokir rekening keduanya dan telah berkoordinasi dengan polisi PPATK sudah memblokir beberapa rekening terkait si duo kembara ya Tersangka pelaku penipuan iPhone Dan terus kita berkoordinasi dengan penyidik Sampai saat ini, PPATK sudah memblokir dari rekening yang ada itu senilai 86 miliar Akibat penipuan si kembar ini, total kerugian korban reseller iPhone Ditaksir mencapai 35 miliar rupiah Dan telah menipu setidaknya 17 orang hingga Mei 2023 lalu Tim Liputan, Kompas TV